Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai hai guys, saya Domeri Al Pacino Tengah berada di komplek masjid Hasrat Sultan Di ibu kota Astana, Kazakhstan Seperti diketahui guys Kazakhstan bebas dari cengkraman komunis Uni Soviet Pada tahun 1991 Meskipun 71 tahun lamanya berada dalam cengkraman komunis Uni Soviet Kazakhstan kini tampil sebagai negara yang memelihara bangunan-bangunan peninggalan Islam dengan cukup baik Tidak hanya itu, pemerintah setempat ikut mendirikan pusat-pusat kebudayaan Muslim Di negara terluas Asia Tengah ini Salah satunya adalah Masjid Hasrat Sultan yang terletak di ibu kota Astana Masjid terbesar kedua Asia Tengah ini Merupakan bangunan fenomenal di ibu kota Kazakhstan tersebut Luas masjid ini secara keseluruhan adalah 11 hektare Masjid Hasrat Sultan terletak persis di tepi sungai Yesil Yang membelah Astana Ia juga berdekatan dengan sejumlah bangunan penting negara Kazakhstan Seperti Piramida Perdamaian dan Keselarasan Museum Nasional Kazakhstan Monumen Kasas Eli Dan Istana Kepresidenan Kazakhstan Secara keseluruhan masjid ini berwarna dominan putih guys Bila dilihat dari atas Komplek Masjid Hasrat Sultan bertingkat-tingkat untuk sampai ke bangunan utamanya Beberapa bagian bangunan yang paling menarik perhatian adalah kubah dan menara Kubah utama masjid ini guys memiliki tinggi 51 meter dengan garis tengah 28 meter Kubah utama tersebut dikelilingi 8 kubah yang lebih kecil ukurannya Masing-masing kubah kecil itu terletak di setiap 8 arah mata angin Berdekatan dengan kubah-kubah itu ada 4 menara yang menjulang tinggi di tiap pojok masjid ini Letaknya di 4 sudut bangunan utama Tiap-tiap menara memiliki tinggi 77 meter dengan bentuk silindris Sekilas mirip dengan menara-menara di Masjidil Halam Mekah Namun ornamen-ornamen yang menghiasinya guys berciri khas lokal Kazakhstan Yakni pola-pola geografis dengan warna garis kuning yang berpadu dengan biru Bagian depan Masjid Hasrat Sultan tampaknya mengambil gaya arsitektur khas Persia Khususnya pada rongga atap yang merupakan langit-langit gerbang utama Sementara di bagian dalam bangunan utama sendiri guys Para jamaah disugui pemandangan yang menakjubkan Pilar-pilar berbentuk silindris dan terbuat dari marmer yang menyangga kubah utama Dan kubah-kubah kecil di sekitarnya Di bagian atas di antara pilar-pilar itu terdapat lengkungan yang bercorak khas masjid-masjid di Andalusia Spanyol Pada zaman Islam klasik Sedangkan bagian interior Masjid Hasrat Sultan Di dominasi warna putih Tapi kali ini lebih memantulkan kesan perak dari marmer Bentangan permadani berwarna hijau mengesankan tundra khas bumi Kazakhstan Nuansa menyejukkan terpancar dari perpaduan warna hijau dan putih ini guys Kesan demikian semakin intens Bila kita menyaksikan pola-pola geografis yang indah pada langit-langitnya Yang membentuk pola lingkaran-lingkaran Itu semua berwarna selang-seling hijau dan biru Terdapat juga kaligrafi yang menggunakan kalemu wah disana Tepat di bawah kubah utama Sebuah lampu kristal tergantung dengan anggunnya Komplek Masjid Hasrat Sultan cukup lapang Dan karenanya mampu menampung hingga 10.000 orang Pembangunan Masjid Hasrat Sultan ini berlangsung selama 4 tahun guys Yakni periode 2009 hingga 2012 Pada Juli 2012 Masjid ini akhirnya diresmikan oleh Presiden Kazakhstan saat itu Nur Sultan Nazarbayev Untuk membangun masjid ini Pemerintah Tepat mendatangkan tidak kurang dari 1.500 orang tenaga kerja konstruksi Dari arsitek seniman hingga mayoritas buruh kasar Pemerintah Kazakhstan ingin menegaskan warisan sejarah dan pengaruh besar Islam Dalam era modern di negara tersebut Masjid ini dibangun sekaligus untuk menghormati sosok ulama sufi kebanggaan Kazakhstan Dari abad ke-12 Serta seorang penyair ternama Yakni Hoza Ahmed Yasafi Secara harfiah Nama masjid ini guys adalah Hasrat Sultan Berarti Sultan yang Agung Ketika sedang dalam masalah renovasi Masjid Hasrat Sultan sempat dilanda musibah kebakaran Api melalap sebagian bangunan utama Sehingga menyebabkan proses pembangunan masjid ini terkendala Namun guys proyek konstruksi Masjid Hasrat Sultan dapat meneruskan hingga dapat mengejar target waktu yang ditentukan Beresmian Masjid Hasrat Sultan ini akhirnya menjadi momentum nasional di Kazakhstan Dalam kesempatan ini kepala negara setempat mengucapkan syukur Berharap bangunan ini benar-benar menjadi kebahagiaan rakyat dan umat Islam pada umumnya Kata Presiden Kazakhstan saat itu Nur Sultan Nazarbayev Akhirnya guys bangunan utama masjid Hasrat Sultan ini dilengkapi dengan sejumlah fasilitas Antara lain perpustakaan, restoran, madrasa, balai pertemuan, barbershop, dan klinik kesehatan Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 I come from Indonesia Yes Hello from Kazakhstan